Selamat pagi, selamat hari minggu Jadi tugas adik-adik sekalian adalah mengekspresikan sesuai dengan klu yang kaifikasi Contohnya, klu-nya adalah coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang tidur terlelap Nah, jadi adik-adik sekalian silakan mempraktekan setelah mendengar klu dari kaifi Siap? Oke Klu yang pertama Hmm, coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang merasa lapar Klu yang kedua Coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang happy Nah, klu yang ketiga adalah Coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang menangis Klu yang keempat Coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang menyembah Tuhan Klu yang terakhir Klu yang kelima adalah Coba adik-adik sekalian ekspresikan ketika kalian sedang semangat memuji Tuhan Oke, good job adik-adik Nah, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita Namun sebelum itu kita akan berdoa Tepat tangan semua, tutup matanya Mari berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Sampai dengan saat ini Tuhan masih menjaga dan memberkati hidup kami Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami Kami bermohon biar kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati ibadah kami Mulai dari permulaan sampai berakhirnya Terima kasih Tuhan Yesus Amin Saatnya kita mau memuji Tuhan Silahkan adik-adik mengikuti gerak dan lagu Dengan pujian Yesus Terang Dunia Yesus Terang Dunia Dia dari sorga Jadi manusia Yesus Terang tebus dosa Semua yang percayakan Selamatlah Yesus Telah ku terima Di hatiku Dan kini Waktu jadi terang Berjahat Ayah Jadikan ku terang Tuhan Ya sudah tetap terus Menyalah Dan ku tetap menjadi Saksimu Dimanaku juga Dan ikan ku terang Tuhan ku Ya sudah tetap terus Menyalah Kucitakan selalu Kasimu Sampai ujung dunia Yesus Yesus Terang Dunia Dia dari sorga Jadi manusia Yesus Selalu terus dosa Semua yang percayakan Selamatlah Yesus Yesus Telah ku terima Di hatiku Dan kini Telah ku Jadi terang Berjahat Ayah Jadikan ku terang Tuhan ku Yang sudah dapat Terus menyalah Dan ku tetap menjadi Saksimu Dimanapun juga Jadikan ku terang Tuhan ku Yang sudah dapat Terus menyalah Menceritakan selalu Kasimu Sampai ujung dunia Jadikan ku terang Tuhan ku Yang sudah dapat Terus menyalah Dan ku tetap menjadi Saksimu Dimanapun juga Jadikan ku terang Tuhan ku Yang sudah dapat Terus menyalah Menceritakan selalu Kasimu Sampai ujung dunia Sampai ujung dunia Sampai ujung dunia Sampai ujung dunia Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Namun sebelum itu Mari berdoa Tuhan Di saat ini Kami mau mendengarkan firman mu Urapi kami semua Tuhan Sehingga kami Mampu mengerti Dan mampu memahami firman mu Dan roh kudus Tuhan Akan terus mengingatkan kami Untuk kami dapat Melakukan firman mu Dalam hidup kami Berfirmanlah engkau Tuhan Kami anak-anak mu Siap untuk mendengarkannya Amin Adik-adik sekalian Adik-adik sekalian Minggu yang lalu Sudah dibagikan Lembaran cerita Beserta dengan aktivitas Jadi selesai ibadah Silakan adik-adik sekalian Mengerjakan aktivitas yang sudah dibagikan Pembacaan kita di hari ini Terdapat dalam perjanjian baru Yaitu kitab Markus pasal 4 Ayat 36 Sampai dengan 41 Tentang apa Yaitu tentang Angin ribut Diredakan Nah Adik-adik sekalian Kira-kira Siapa ya Yang diterpok oleh Angin ribut Ternyata ceritanya Pada waktu itu Yesus bersama dengan Murid-muridnya Berada di Galilea Mereka Mau menyeberangi Danau Galilea Mau menuju Ketempat Yang namanya Daerah Gerasa Nah Pada waktu itu Yesus segera memanggil Murid-muridnya Untuk menaiki perahu Dalam perjalanan Ternyata Yesus tertidur Adik-adik Apa yang terjadi selanjutnya Tiba-tiba Adik-adik Ada badai yang datang Menerpah mereka Pada waktu itu Angin bertiup Sangat kencang Bahkan Ombak yang sangat besar Menerpah perahu mereka Apa yang dilakukan Murid-murid pada waktu itu Tenanglah Pada saat itu juga Badai itu pun langsung Diam Yang tadinya Angin yang sangat Pincang Ombak yang sangat besar Langsung berhenti Dan pada waktu itu Adik-adik Ternyata Yesus Merasa sangat sedih Mengapa Yesus sedih Dia berkata Kepada murid-muridnya Mengapa kalian takut Mengapa kalian Tidak percaya Kepada aku Kalau aku akan Menjaga kalian Ternyata Yesus Merasa sedih Kepada murid-muridnya Karena murid-muridnya Merasa takut Dan tidak percaya Kepada Yesus Nah Adik-adik sekalian Mungkin kita Pernah merasa takut Sama seperti Dengan murid-murid Yesus Mungkin saat ini Kita merasa takut Karena adanya Virus Corona Atau Kita merasa takut Dengan hal-hal lain Tidak naik kelas Atau apa Nah Adik-adik sekalian Yesus pun akan Merasa sedih Ketika melihat Anak-anaknya Merasa takut Sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak boleh takut Kita tidak perlu takut Mengapa adik-adik Karena Tuhan menjaga kita Tuhan memberkati hidup kita Nah tugas kita apa Sebagai anak-anak Tuhan Yaitu Kita tetap berdoa Dan Tetap percaya Kepada Tuhan Sebab Tuhan ada bersama-sama Dengan kita Memberkati hidup kita Amin Mari berdoa Mari berdoa Tuhan Kami bersyukur di hari ini Untuk kebenaran firmanmu Yang mengingatkan kami Untuk tidak perlu takut Karena ada Tuhan Bersama-sama dengan kami Menjaga Dan memberkati hidup kami Terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Tuhan Kami mau berdoa Untuk bangsa dan negara kami Kami percaya Virus ini Tuhan Akan segera berlalu Dari negara kami Kami pun berdoa Untuk Bapak Presiden Bapak Wakil Presiden Bahkan para pejabat lainnya Kiranya Tuhan Mau memberikan hikmat Dan memberkati kehidupan mereka Kami pun berdoa Untuk para dokter Tim medis Kami percaya Tuhan melindungi mereka Tuhan memberkati hidup mereka Terima kasih Tuhan Berkati keluarga kami Berkati mama papa kami Kami percaya Tuhan Apapun yang kami butuhkan Tuhan akan selalu mencukupkan Kehidupan kami Kami berdoa Untuk kami semua Tuhan anak-anak sekolah minggu Biarlah Tuhan Kami tumbuh menjadi Anak-anak Yang mengasihi Keluarga kami Mengasihi sesama kami Terlebih Tuhan Kami mampu Menjadi anak-anak Yang mencintai Mengasihi Dan taat Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Ini doa kami Ini syukur kami Ini pinta kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Kita akan mengakhiri Badan kita di hari ini Kita akan memuji Tuhan Dengan pujian Jesus is my best friend Jesus is my best friend He is the only best friend He never leaves me alone Forever, ever Forever and ever Jesus is my best friend He is the only best friend He never leaves me alone Forever, ever Forever and ever Jesus is my best friend You get filled with love And cleanse me from my sins You are the best in my whole life Jesus is my best friend You get filled with love And cleanse me from my sins Jesus is my best, my best, my best friend I love you forever Jesus is my best friend Jesus is my best friend He is the only best friend He never leaves me alone Forever, ever Forever and ever Jesus is my best friend Jesus is my best friend He is the only best friend He never leaves me alone Forever, ever Forever and ever You get filled with love And cleanse me from my sins You are the best in my whole life Jesus is my best friend And cleanse me from my sins Jesus is my best, my best, my best friend I love you forever You get filled with love You get filled with love And cleanse me from my sins Jesus is my best, my best, my best friend I love you forever I love you forever I love you forever I love you forever Lipat tangan semuanya Tutup matanya Mari berdoa Kasih kerunia dari Tuhan kita Yesus Kristus Akan senantiasa menyertai Dan memberkati kami semua Mulai dari hari ini Esok bahkan sampai selama-lamanya Amin Baik kita telah selesai adik-adik Shalom Bersambung If you're happy and you know it Clap your hands If you're happy and you know it Clap your hands If you're happy and you know it Clap your feet Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!